Di belakang dari pembuatan produk ini adalah masih banyak masyarakat yang kekurangan asupan izi mikro, sehingga diharapkan Roburol dapat membantu mengatasi masalah ini. Nah, bahan dari Roburol yang pertama ada bihun jagung, papaya, nanas, bengkoang, mangga muda, jambu, dan rice paper. Prosedur pertama adalah perebusan bihun, dan ini merupakan titik sisi piang pertama dengan tindakan monitoring yang dapat dilakukan adalah memastikan air telah mendidih, ditandai dengan munculnya germung-gelembung dan uap air. Selanjutnya adalah melakukan pemotongan dan pemorsian buah-buahan. Buah-buahan dipotong memanjang sehingga dapat membentuk Roburol dengan baik. Di sini untuk takaran satu poasinya adalah nanas sebanyak 10 gram, papaya 5 gram, bengkuang 5 gram, mangga muda 10 gram, jambu air 5 gram, bihun jagung 10 gram, dan rice paper. Per Roburolnya adalah satu lembar. Karena ini menggunakan buah-buahan yang segar, maka titik sisi piangnya adalah pada penyimpanan dingin. Dengan tindakan monitoring yang dapat dilakukan adalah mengecek suhu secara berkala apakah suhu tetap di bawah 5 derajat celcius. Selanjutnya setelah semua bahan selesai dipersiapkan, maka dilakukan pembuatan Roburol di awal dengan mengaleskan air pada rice paper hingga seluruh permukaan basah, kemudian menata bihun di atas rice paper, kemudian menata buah-buahan di atas bihun. Springroll Roburol ini terdiri atas dua varian. Varian pertama terdiri dari buah nanas, papaya, dan pengkawang. Sedangkan springroll variasi kedua yaitu terdiri dari buah mangga muda, jambu, dan papaya. Kemudian setelah meletakkan buah-buahannya, maka rice papernya digulung sehingga buah-buahan dan bihunnya terbungkus dengan rice paper tersebut. Kemudian springrollnya siap untuk dikemas. Selanjutnya adalah bahan bumbu rujak. Yang pertama cabai rawit, garam, asam jawa, kacang mede, dan air secukupnya. Untuk prosedur pembuatan bumbunya, yang pertama masukkan cabai rawit dan garam ke dalam ulekan, kemudian diulek hingga halus. Di sini saya membuat bumbu sebanyak dua porsi, sehingga membutuhkan cabai rawit sebanyak empat buah, garamnya sebanyak dua sendok teh, asam jawa sebanyak enam gram, kacang mede sebanyak dua puluh gram, dan airnya secukupnya. Nah, setelah cabai dan garamnya halus, maka dimasukkan gula merah dan juga asam jawa-nya. Ini juga akan diulek hingga halus, dan bisa ditambahkan air hingga mencapai kekentalan yang dinginkan. Setelah semuanya larut, maka kacang mede-nya dimasukkan dan diulek kembali. Nah, ini setelah jadi, karena di sini saya membuat dua porsi, maka dalam packaging-nya akan dimasukkan setengah dari bumbu yang telah dihasilkan. Ini adalah Robus Spring Roll, di mana dalam satu packaging terdapat dua varian, masing-masing sebanyak dua buah, disertai dengan bumbu rujak. Terima kasih telah menonton!